Menjelang pemilu 2024, masih banyak warga Magetan yang belum ber-EKTP, terutama bagi pemilih pemula. Di sudut Capil, Magetan terus berusaha gencot jemput bola ke sekolah-sekolah hingga ke Balai Desa untuk melakukan perekaman EKTP. Dinas Kepedudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan terus melakukan perekaman EKTP ke sejumlah tempat, baik di sekolah-sekolah maupun di Balai Desa. Program jemput bola ini lantaran akan mendekati pemilu 2024 dan masih banyak pemilih pemula yang belum ber-EKTP. Berdasarkan data dari di sudut Capil Magetan, sebanyak 6.000 lebih yang mayoritas pemilih pemula belum melakukan perekaman EKTP. Upaya di sudut Capil Magetan turun ke sekolah untuk melakukan perekaman bagi pelajar yang belum ber-EKTP. Sedangkan target di sudut Capil sendiri akan terselesaikan sebelum pemilihan presiden, DPR dan DPRD dilaksanakan. Ini bertujuan agar para pelajar yang notabene-nya sebagai pemilih pemula bisa menyalurkan hak suaranya. Kita lakukan dengan ukaya jemput bola ke sekolah-sekolah, kita kirimi ke perwakilan di Kepora untuk dilakukan, apa maksudnya, berkirim surat ke kepala sekolah-kepala sekolah. Itu baik dari kemana kita juga berkirim surat, ke desa, camatnya juga kita kirim surat dan ini berjalan untuk perekaman jemput bola. Selain pelajar ada nggak, Bu? Selain pelajar dari data 6 ribu sekian itu? Itu dari desa, mungkin desa membantu untuk melakukan perekaman. Dan desa ada umpan balik, kita berkirim surat ke kita, data sekian-sekian kita lakukan jemput bola ke desa itu. Itu pengaruh nggak, Bu, dengan untuk pemilu tersebut? Kalau kita harus dibetul bola, karena kalau untuk inisiatif warga sendiri kan pas nggak butuh, nggak mau, gitu kan, maksudnya kita yang upaya untuk yang kesananya. Sementara itu perlu diketahui jumlah perekaman EKTP tahun 2023 lalu totalnya sebanyak 12.067 perekaman. Rata-rata per hari sekitar 200 perekaman, sedangkan di awal tahun 2024 ini sebanyak 586 perekaman dan rata-rata per hari 98 perekaman.